Setelah kebersamaan kita yang panjang banget, daftar populer udah ngebahas beragam hal nih. Salah satu yang paling sering adalah persoalan fauna, yang jumlah spesiesnya sudah mencapai 7,7 juta. Pembahasan paling menarik, jelas hubungan hewan dan kehidupan manusia zaman sekarang. Mulai dari bagaimana jika manusia diserang hewan-hewan buas, sampai bagaimana jika hewan-hewan mitologi seperti naga, kraken, dan juga Godzilla ada di dunia nyata? Ini nih seluruh videonya buat kita santap sama-sama. Meski selama hidup belum pernah bertemu sama Paus, tapi tentu kamu udah tahu dong betapa mengerikannya Mamalia yang menjadi raja di lautan ini. Jenis Paus yang paling besar itu adalah Paus Biru. Panjangnya bisa mencapai 30 meter dan bobotnya hingga 180 ton. Wow! Nah, sekali membuka mulutnya, Paus itu bisa melahap 400 hingga 500 orang lho, Pop Gengs. OMG, serem juga ya! Tapi, apa betul manusia bisa ditelan Paus? Apakah di dalam Paus, manusia masih bisa bernafas? Lantas, kayak gimana ya nasib manusia yang tertelan Paus? Apa masih bisa keluar dari perutnya? Dan benarkah pernah ada orang yang ditelan Paus? Nah, untuk cari tahu lebih jauh, di hadapanmu, daftar populer mengulas sejumlah fakta menjengankan bila manusia ditelan Paus. Benarkah manusia bisa ditelan Paus? Nah, ketika ditelan Paus, manusia tidaklah hancur sehancur-hancurnya akibat sayatan gigi Paus. Beda dengan hiu. Manusia yang sial tertelan Paus bisa masuk ke dalam perut Paus dalam keadaan utuh dan tidak terluka sedikitpun. Hanya saja, peluang hidup dalam perut Paus terbilang kecil dan tidak cukup untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, coba deh kamu bayangkan, berada di dalam goa yang gelap gulita, lembab, minim udara segar dan baunya gak sedap. Yang mungkin gak sampai sejam kamu udah pingsan. Apakah di dalam perut Paus benar-benar tidak ada udara? Di dalam perut Paus mungkin terdapat gas metana dan gas itu gak cukup untuk membantu pernafasan manusia sesuai kadar oksigen yang dibutuhkan. Paus memiliki kantong gas, tapi itu bukan udara dan juga tidak cocok untuk pernafasan manusia. Intinya, tidak ada udara untuk pernafasan manusia seperti di luar perut Paus. Nah, tadi katanya Paus gak pernah ada niatan untuk memakan manusia. Ya, bisa saja manusia yang lagi diving ikut tertelan bersama ikan-ikan kecil yang jadi makanan kesukaannya. Lalu, kalau terlanjur tertelan, bisa keluar gak ya? Jadi, untuk bisa keluar dari perut Paus, harus menunggu sampai Paus mau memuntahkan tubuhmu melalui lubang di punggungnya yang dipakai menyemburkan air. Tapi, lubang ini sangat kecil. Jadi, kalau kamu bertubuh kurus, kemungkinan sih masih bisa. Soalnya nih, kamu juga bisa mati lemas loh karena tercekik di lubang yang kecil tersebut. Nah, bila dicocokkan, ini serupa dengan kisah Nabi Yunus yang akhirnya berhasil lolos setelah tinggal selama 40 hari di dalam tubuh ikan raksasa. Benarkah ada yang pernah ditelan Paus? Selain kisah Nabi Yunus, pada tahun 1947, majalah Natural History menerbitkan surat yang baru ditemukan dari tahun 1891. Surat yang ditulis oleh seorang pria di atas kapal Star of the East menceritakan tentang seorang anggota awak yang selamat setelah berada di dalam Paus selama 24 jam. Kapal mereka waktu itu berlayar di sekitar Kepulauan Falkland, Samudera Atlantik Selatan. Nah, saat kru kapal melihat dan berusaha menangkap sekor Paus sperma banteng, kapal mereka justru dihancurkan akibat Paus yang merontak. Beberapa kru kapal kemudian tenggelam, bahkan salah seorang awak kapal masuk ke dalam perut Paus tersebut. Selama 24 jam, orang yang diketahui bernama James Bartley tersebut berada di dalam perut Paus. James pun berhasil lolos setelah menemukan titik kelemahan dalam Paus sehingga kru itu dimuntahkan keluar. Belakangan, baru terungkap jika peristiwa tersebut cuma cerita fiktif yang dikarang pelaut jahil buat ngerjain dan nakut-nakutin nelayan. Bahkan, sebuah penelitian terbaru mengungkapkan jika kapal pemburu Paus bernama Star of the East tidak pernah ada. Perlu diketahui pula bahwa meski mulut Paus itu sangat besar, namun ukuran kerongkongan Paus itu tidak seluas mulutnya. Dan, kalaupun manusia sampai ikut tertelan, bakal menyumbat kerongkongan. Dan si Paus pasti merasa nggak nyaman. Dia bakal keselet dan segera menguntahkan tubuh manusia tersebut. Ya, meski bisa berhasil lolos dan kecil kemungkinan untuk tertelan Paus, namun ada baiknya nih, PopGangs, kamu selalu waspada saat berenang di laut dalam. Jika sudah ada tanda-tanda bahaya, lebih baik segera menepi. Waspadalah, waspadalah. Nah, PopGangs, demikianlah ulasan daftar populer kali ini. Sudah pada tau kan kayak gimana sih kira-kira kalau manusia tertelan Paus? Uh, jangan sampai nih. Orang dewasa pasti udah pada paham kan betapa mengerikannya ikan hiu itu. Predator laut ini terkenal akan gigi super tajamnya yang mampu mengoyak tubuh kamu. Tapi, bagi anak-anak yang mendengar kata shark alias hiu, mungkin akan langsung bergoyang. Apalagi kalau dengan lagu ini nih. shotido do 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 do, baby shark do 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 Padahal kan ikan hiu itu termasuk makhluk yang paling sering menyerang manusia. Keganesan hewan mamalia ini dalam meneror bangsanya sudah sering banget diperlihatkan lewat film-film Macam Joe's, 47 meters, The Mac, The Blue C2, dan Five-Headed Shark Attack. Nah katanya sih selain hasrat makan yang terbilang rakus, penciuman hiu juga disebut-sebut sangat tajam. Bener gak sih? Emang seberapa hebat sih indera penciuman itu? Lalu benarkah jika berdarah di laut akan dikejar sama hiu? Atau apakah hiu hanya doyan minum darah atau membangsa manusia? Dan, bisakah hiu mencium darah meskipun cuma setetes? Well, mari kita masuk yang pertama adalah seberapa hebat indera penciuman hiu. Hewan laut rata-rata mencari makanan dengan mengandalkan indera penciumannya. Begitu juga dengan hiu. Ikan raksasa ini disebut-sebut memiliki kemampuan mendeteksi mangsa dengan mengandalkan penciumannya. Bahkan jarak 2 ribuan meter. Nah hal itu karena 2 per 3 bagian dari otak hiu didedikasikan untuk lobus olfatorius atau penciuman. Selain itu beberapa hiu jenis tertentu seperti hiu perawat memiliki proyeksi sensorik atau sumut. Yang berada di dekat lubang hidung dan mulut yang amat hebat. Teori kemampuan penciuman hiu tersebut dinamai dengan anatomi karkarodon. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam beberapa buku ilmiah maupun non-fiksi. Indera penciuman hiu ini disaring oleh 5 pasang celah insang yang sangat panjang. Dan sepasang lubang hidung ditambah dengan sensitivitas yang tinggi dan reseptor yang ada pada hiu. Makanya gak heran nih, jika mereka sedang berburu, hiu seringkali menolehkan kepalanya ke kiri atau ke kanan. Bukan karena sedang senam mau merek atau ingin menyeberang jalan ya. Tapi untuk mendeteksi keberadaan mangsa dengan mengandalkan penciumannya. Nah, jika kamu diserang oleh hiu, salah satu cara mengalahkannya adalah sumbat lubang hidungnya. Dijamin mereka akan lemas gak berdaya. Pertanyaan selanjutnya Benarkah jika kita berdarah di laut akan dikejar oleh hiu? Hmm, di film-film sering banget tuh ditampilkan adegan hiu mengincar manusia yang senang asik berenang. Hal tersebut konon disebabkan nih karena mereka tak menyadari jika ada anggota tubuhnya yang mengeluarkan darah. Namun itu gak sepenuhnya bener sih pop gengs. Karena bukan cuman darah yang menjadi penunjuk jalan bagi hiu menuju mangsanya. Melainkan nih, kadar garam dan sejumlah anatomi beraneka ragam di laut. Jika indra penciumannya sudah mendeteksi jarak makanan yang deket, si shark ini bakal langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan hap, langsung diembat deh mangsanya. Gitu pop gengs. Apakah hiu hanya doyan minum darah atau memangsa manusia? Eh, mari kita luruskan. Hiu itu bukanlah vampir yang doyan minum darah. Bukan pula sejenis Dracula yang senang memangsa daging manusia. Mungkin saja pas hiunya lagi lewat nih, si manusia lagi asik berenang-renang di situ. Nah, intinya sih, hiu hanya mengincar daging segar yang bisa ia deteksi laik penciumannya. Jadi, bukan mau minum darah kamu gitu. Bisakah hiu mencium setetes darah saja? Nah, mitos mengenai hiu yang dapat mencium setetes darah itu dipercayai banyak orang. Apakah kamu termasuk di dalamnya? Nah, hal ini ya karena adegan-adegan film yang mendistorsi tentang hiu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Film kadang-kadang terlalu melebih-lebihkan. Ya, supaya kita jadi tegang dan tertantang aja buat nonton film tersebut. Memang sih, hiu dapat mencium darah mangsanya dengan perbandingan 1 tetes banding 10 miliar tetes. Tapi, untuk setetes darah doang sih yang jatuh ke dalam air, hmm, sepertinya sulit dideteksi sama Mr. Shark dari jarak yang sangat jauh. Untuk tetesan darah yang seperti itu, hiu dapat mendeteksinya jika berada dekat dengan darah tersebut. Dan jaraknya pun nih kurang lebih ya hanya seluas kolam renang olimpiada aja. Kalau udah jauh ya nggak mungkin kecium lah. Punya gigi yang runcing penciuman yang sangat kuat ditambah lagi. Hasrat makannya yang tinggi menjadikan hiu sebagai predator laut yang sangat ditakuti. Makanya, kamu harus hati-hati ya saat berenang atau menyelam di lautan yang terkenal sering dikunjungi sama hiu. Jadi ya, Bob Gangs, ada baiknya kamu memerhatikan rambut anda bahaya sebelum nyebur ke laut. Sebagai planet yang 70% permukaannya ditutupi oleh lautan, bumi sangat kaya akan kehidupan bawah laut. Mulai dari jenis flora dan fauna yang ada dalam laut. Sampai hubungan antara satu spesies dengan spesies lainnya yang menghuni 2 per 3 permukaan bumi ini. Salah satu kabar yang paling mencengangkan adalah kabar mengenai hiu yang takut pada lumba-lumba. Nah, bagaimana bisa? Sekor hiu yang terkenal sebagai pemangsa malah takut dengan lumba-lumba yang malah terkenal sebagai hewan yang lucu. Untuk mengetahui kebenarannya, mari kita telusuri bersama DP Explorer kali ini yang akan membahas hubungan kedua ikan ini. Mulai dari apa alasan hiu takut lumba-lumba? Siapa yang menang jika mereka saling menyerang? Hingga, apa benar? Kalau hiu tidak akan berenang di perairan yang punya lumba-lumba? Apa alasan hiu takut lumba-lumba? Kabar tentang hiu yang takut pada lumba-lumba dimulai dari jarangnya si pemangsa laut ini terlihat pada perairan yang ada lumba-lumba. Ketidakhadiran hiu diartikan sebagai sikap menghindar dan mempertahankan diri dari si hiu. Yang mirip dengan anak sekolah yang harus ambil jalan putar karena takut dipalak remangang. Berita tentang fobia hiu pada lumba-lumba juga makin diperparah dari spekulasi yang menyebar saat dua makhluk ini harus saling menyerang satu sama lain. Dalam pertarungan antara dua ikan ini, hiu memang tidak terlalu diuntungkan karena berbagai alasan. Yang pertama, terletak dari bentuk ekor kedua spesies ini. Hiu yang memiliki bentuk ekor tegak lurus memang diuntungkan dalam hal manuver ke kiri dan ke kanan. Saat pertarungan yang tidak terelakkan. Namun, bentuk ekor lumba-lumba yang mendatar memberi lumba-lumba kecepatan dan fleksibilitas yang bisa membuat hiu kewalahan. Dengan perbedaan bentuk ekor ini, lumba-lumba bisa mencapai kecepatan 70 km per jam. Sedangkan hiu cuma bisa mencapai 60 km per jam. Alasan yang kedua adalah kemampuan ekolokasi pada lumba-lumba. Seperti kata pepata, otot gak selamanya menang dari otak. Pepata tersebut juga berlaku untuk kedua ikan ini. Kecerdasan lumba-lumba dalam menentukan lokasi tentu membuat mereka lebih diuntungkan. Hiu yang cuma bisa memakai insting berburunya akan sangat kewalahan dalam melakukan tiap serangan. Karena lumba-lumba bisa mengetahui gerakan hiu. Alasan yang ketiga, secara anatomi, rangka hiu dan lumba-lumba sangat berpengaruh. Rangka ikan hiu yang berada di atas terlihat lebih ringkih ketimbang lumba-lumba yang ada di bawah. Perbedaan ukuran rusuk memperlihatkan betapa kokohnya rangka dari lumba-lumba ketimbang hiu. Apalagi, moncong panjang yang ada pada lumba-lumba menjadi senjata mematikan jika menabrak rusuk dari hiu. Ya, kalau diperkirakan, mungkin hanya perlu sekali atau dua kali tabrak untuk membuat hiu terkapar. Nah, alasan-alasan tadilah yang membuat gosip mengenai hiu takut pada lumba-lumba menjadi semakin dipercayai oleh banyak orang. Apalagi, jika melihat paus orka yang masuk dalam keluarga lumba-lumba memang menjadi predator untuk para hiu putih. Apa benar tidak ada hiu di sekitar perairan yang memiliki lumba-lumba? Setelah mengetahui ketiga alasan tadi, tentu saja masih banyak yang ragu dengan berita tentang hiu yang takut pada lumba-lumba. Nah, pada kenyataannya, ternyata hiu nggak takut-takut amat dengan lumba-lumba. Bahkan, pada penemuan bangkai hiu, sering ditemukan organ dari lumba-lumba dalam perut si hiu. Cuman, hiu memang menghindari bertemu kawanan lumba-lumba. Hal ini disebabkan karena gaya hidup mereka yang berbeda. Hiu terbiasa hidup sebagai pemangsa yang berjalan seorang diri alias solitar. Sedangkan, lumba-lumba hidup secara berkelompok. Ya, logikanya, mana ada yang berani nyari masalah kalau cuman sendiri di tengah kerumunan. Ya, meskipun terkadang, mereka memang bikin bete. Nah, alih-alih merasa takut pada lumba-lumba, sebenarnya mereka cuman saling menghindar untuk mencari makan di tempat yang sama. Kecuali, kalau terpaksa, mereka harus rebutan wilayah yang sering berakhir dengan kekalahan hiu. Semoga DP Explore kali ini menjawab perasa penasaran kamu terhadap hubungan antara hiu dan lumba-lumba. Bagi tetangga yang nggak sering ngobrol dan terlihat bersama, banyak orang yang ngegosipin kalau kedua ikan ini saling benci. Ya, bisa dibilang manusia memang tukang gibah. Ikan aja digosipin, apalagi tetangga. Nah, itulah tadi DP Explore kali ini. Menurut kamu, apalagi yang harus dibahas di DP Explore berikutnya. Lagi pada rame nih berita teror ular kobra yang berseluruhan di timeline kita semua ya. Pokoknya, mulai dari media mainstream sampai media sosial, semuanya tuh lagi heboh dengan ular berbisa yang satu ini. Hmm, kalau diingat-ingat kasus King Kobra di Indonesia emang nggak sedikit ya. Mulai dari kasus Rizky Ahmad, Irma Bule, sampai kasus Renly Arga Yuda yang dipatok sama King Kobra peliharaannya bulan kemarin. Nah, penemuan ular kobra sendiri memang banyak di musim hujan seperti sekarang. Karena emang lagi musim kawinnya. Nah, jangankan dalam rumah atau hutan. Malah nih seorang bocah di Thailand dapat surprise karena di sepatunya tuh bersarang ular kobra. Nah, karena fenomena teror King Kobra ini, kita udah ngumpulin nih berbagai informasi tentang ular berbisa yang satu ini. Mulai dari, dari mana asal-usul King Kobra? Terus, kok King Kobra bisa jadi ular paling berbahaya sih? Dari mana ular King Kobra mendapatkan bisanya? And then, apa aja sih kandungan bisa ular kobra? Berapa lama bisa dari King Kobra ini dapat mematikan manusia? Sampai ada gak sih manusia yang kebal dengan bisanya King Kobra? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bakal kita jawab di DP Explore edisi Fakta-Fakta Ular Kobra hari ini. Dari mana King Kobra berasal? Nah, sebelum lebih lanjut, bagusnya kita ngomongin dulu nih bedanya Kobra dengan King Kobra. Jadi, King Kobra itu bisa tumbuh sampai 6 meter. Sedangkan, ular kobra cuma sepanjang 1 sampai 2 meter. Nisa dari dua ular ini juga berbeda. Bisanya King Kobra itu lebih berbisa katanya. Ya, iya sih namanya aja King ya. Nah, julukan King of Snake untuk King Kobra ini didapatkan karena sifat kanibalnya. Wah, ini nih temen aja dimakan ya kan? Apalagi manusia, ya jelas diembet lah. Nah, King Kobra yang bernama Latin Opio Pagus Hana dinobatkan sebagai ular berbisa terpanjang di dunia. Umur King Kobra juga relatif panjang Pop Gangs, sekitar 20 sampai 30 tahun. Ular ini tersebar di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Seperti India, Nepal, China, Filipina, Kamboja, Thailand, bahkan Indonesia. Di Indonesia, King Kobra banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Jadi ya, penemuan kobra yang marah kini memang gak mengherankan. Uang Indonesia emang salah satu habitat utama King Kobra. Ular Paling Berbisa Bisa ular kobra ini didapat dari kantong di belakang matanya. Nah, di kantong bisa ini nih, air liur dan berbagai ensin yang dihasilkan bercampur. Nah, bisa ini yang nantinya dialirkan ke taringnya, yang bakalan disuntikkan kemangsanya. Bisa dari King Kobra ini adalah campuran dari 50 sampai 100 jenis protein berbeda. Ya, boleh dibilang bisa ini pakai komplit, karena mengandung neurotoksin untuk melumpuhkan sarap. Kemudian, kardiotoksin untuk melumpuhkan otot. Dan, hemotoksin untuk menghancurkan sel darah merah. Nah, saking komplitnya, hanya butuh 0,5 ml bisa dari King Kobra untuk membunuh manusia dewasa dalam hitungan menit. Bayangin deh tuh, 0,5 ml doang udah bisa ngebunuh orang. Sedangkan ya, untuk sekali gigit, King Kobra dapat menyuntikkan sampai 7 ml bisanya ke korban. Nah, dengan bisa segitu banyak, jangankan manusia, gajah pun yakin deh, kowit. Pertanyaan selanjutnya, apa ada yang manusia yang kebal sama bisa? Di tahun 2017 kemarin, publik Indonesia sempat terkejut dan terheran-heran karena aksi dari Ice Habibi ini. Ria asal desa mentulik Kabupaten Kampar Provinsi Riau ini memperlihatkan aksinya dalam menaklukan King Kobra. Bahkan ya, Ice Habibi juga mamerin dirinya digigit sama ular peliharaannya ini. Dan gak terjadi apa-apa. Hmm, ya jelas dong ya, banyak yang penasaran dengan kekebalan dari Ice Habibi ini. Dan setelah cek dan recheck, ternyata kekebalannya ini cuma hoax doang. Hal ini pun terbongkar saat komunitas reptil dan amphibian sepekan baru komuniti mengunjungi Ice Habibi. Dan ternyata, King Kobra peliharaan Habibi adalah King Kobra Ompong. Makanya yang mau digigit kek, dipatok kek atau digimanain pun gak bakal ada efek apa-apanya. Jadi ya, Pop Gang, sampai sekarang belum ada orang yang benar-benar kebal dengan Bisa King Kobra. Yang ada sih, cuma orang-orang pintar yang menangani gigitan dari ular King Kobra. So, kalau ada yang ngaku-ngaku kebal sama ular Kobra. Udah jelas hoax deh tuh. Jangan percaya ya. Nah, Pop Gangs, daripada cari cara untuk kebal terhadap Bisa King Kobra, mending ya cari cara ampuh supaya ular jangan deket-deket ke rumah. Oke? Nah, kalau kamu sendiri nih, punya cerita seputar King Kobra gak? Kalau ada, silahkan ceritakan di kolom komentar dong. Sebagai hewan buas, buaya memang dikenal sebagai salah satu pemburu paling mematikan di alam liar. Aksinya saat berburu mangsa sudah sangat sering tertangkap kamera. Contohnya, serangan pada zebra yang satu ini. Dimana si buaya terlihat sangat tenang bahkan memiliki penyamaran sempurna. Dan berhasil membuat si zebra tidak sadar kalau ada buaya yang sedang menunggunya di sana. Nah, sekarang bayangkan saja jika hal yang terjadi pada si zebra terjadi pada manusia. Tentu, hal itu akan terlihat sangat menyeramkan. Namun patut untuk ditelusuri seperti yang akan kita lakukan di DP Explore kali ini. Apa yang terjadi jika kamu ditelan oleh buaya? Bicara tentang serangan buaya ke manusia, sebenarnya hal itu sangat jarang terjadi. Karena manusia memang bukan mangsa utama dari buaya. Bahkan, di beberapa aksi akrobatik, banyak atraksi yang menggunakan buaya seperti yang ada di Thailand. Namun, meskipun begitu bukan berarti buaya tidak pernah menyerang manusia sama sekali. Contohnya, seperti yang di Timor Leste yang mengalami peningkatan serangan buaya hingga 20 kali lipat selama dua dekade terakhir. Setidaknya, dalam satu bulan ada satu korban serangan buaya di Timor Leste, meskipun tidak semuanya menjadi korban jiwa. Nah, hal ini tentu saja menarik perhatian banyak orang, termasuk para ilmuwan. Spekulasi yang timbul akibat serangan buaya ini disenyalir karena migrasi buaya Australia ke Timor Leste. Dan juga terganggunya habitat buaya akibat aktivitas orang-orang Timor Leste di sungai-sungai dangkal habitat asli para buaya. Mulai dari transportasi antar desa, mencuci, mengambil air bersih, hingga mandi. Hal ini senada dengan tanggapan Helen Kurniati sebagai peneliti utama pusat penelitian LIPI bahwa buaya memang tidak menargetkan manusia sebagai mangsa. Tapi, karena paksaan kondisi, maka mereka pun menyerang. Kondisi pertama adalah saat pasokan makanan di wilayah mereka berkurang. Buaya akan mulai masuk ke dalam pemungkiman, ataupun mengekspansi daerah baru untuk mencari makanan. Kondisi kedua, saat pembangunan infrastruktur menyentuh habitat alami buaya, di mana interaksi buaya dengan manusia akan cukup sering dan membuat buaya terbiasa dengan manusia, dan akhirnya melihat mereka sebagai mangsa. Lalu kondisi ketiga adalah kemarau. Nah, pada kemarau, buaya akan makin agresif karena masuk musim kawin. Makanya, orang sekelas Steve Irwin yang menyandang gelar Krokodil Hunter menyarankan menjaga jarak saat buaya masuk dalam musim kawin, yaitu pada bulan Desember hingga Mei. Itulah tiga kondisi yang menyebabkan buaya menyerang manusia. Semoga kita semua terhindar dari serangan buaya, karena tentu saja itu pengalaman yang sangat buruk. Pertama, buaya akan mengintai kamu dan menunggu momen tepat untuk menyerang. Dan saatnya tiba, buaya akan menyerang dan akan menggigitmu dengan kekuatan hingga 3.500 kg. Ya, kekuatan gigitan ini bisa merumukan tulang kaki kamu yang sedang digigit buaya. Setelah digigit, buaya akan menggiring kamu masuk ke dalam sungai dan terus memutar badan kamu di dalam air. Langkah ini dilakukan buaya untuk menenggelamkan mangsanya hingga mangsanya tidak sadarkan diri. Jika si mangsa sudah tidak sadarkan diri, maka buaya akan menelan badan kamu bulat-bulat. Tentu hal ini bukan hal yang sulit, apalagi jika buaya yang menyerang kamu adalah buaya Nil yang menjadi salah satu buaya terbesar dengan ukuran 4 meter dan berat lebih dari 500 kg. Dari sini sistem pencernaan unik buaya mulai bekerja. Perlu kita ketahui, buaya tidak mampu menggunyah mangsanya menjadi potongan kecil untuk dicerna. Makanya, untuk mencerna makanan, buaya ikut menelan batu berukuran sedang untuk membantu melunakan makanan dalam perutnya. Seiring waktu dan bergeraknya buaya, makanan dan batu di dalam perutnya akan saling bergesekan dan akhirnya menghancurkan sedikit demi sedikit makanan si buaya. Selain menggunakan batu untuk melancarkan proses pencernaan, buaya juga menambahkan asam lambung mereka yang 20 kali lebih kuat dari asam lambung hewan lainnya untuk melunakan makanan. Dalam beberapa minggu, seluruh tulang, rambut, bahkan kuku akan dicerna sempurna oleh buaya dan siap untuk kembali berburu. Nah, selain memberitahu sensasi di mangsa buaya bagaimana, sekarang mari kita membahas bagaimana cara menghindari serangan buaya. Ya, siapa tahu kita liburan dan ketemu makhluk ini, mungkin saja tipsnya bisa berguna. Yang pertama, jika serangan yang terjadi adalah serangan darat, berlarilah secepat mungkin, tapi tidak dengan arah lurus, melainkan berlari ziksak untuk membuat buaya bingung. Lalu yang kedua, jika serangan terjadi di air, kamu harus sadar akan lingkungan dan segera ke daratan dengan tenang tanpa mengejutkan buaya. Yang ketiga, jika kamu terlanjur diserang, segera serang wilayah sensitif buaya seperti colok matanya ataupun kantong kerongkongan dengan jari ataupun dengan tangan sebelum dia menyeret kamu masuk ke dalam air. Dan yang keempat, dan yang paling efektif, kalau tahu ada buaya di tempat tersebut, ya mending balik daripada cilaka. Nah itulah tadi pembahasan seputar buaya dan juga bagaimana kalau manusia yang menjadi santapan mereka. Menurut kamu, daerah-daerah mana saja yang ada di Indonesia yang menjadi habitat buaya? Dan harus nonton video ini? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Di sini pasti semua sudah tahu dengan hewan air yang satu ini. Yap, benar sekali. Ini adalah belut listrik. Belut listrik merupakan salah satu dari sekian banyak fauna air yang bisa mengeluarkan listrik dari tubuhnya. Reputasi belut listrik memang menjadi salah satu yang terbaik di antara hewan-hewan air lainnya yang bisa mengeluarkan listrik. Hal ini disebabkan karena hewan yang satu ini sudah sering tertangkap kamera menyengat makhluk hidup lainnya. Mulai dari anjing, ular, buaya, bahkan manusia sudah pernah merasakan tersengat listrik dari hewan ini. Nah, bicara tentang belut listrik, bagaimana kalau kita bahas sumber energi listrik hewan yang satu ini di DPXplore? Buat kamu yang penasaran dengan belut listrik, ini dia DPXplore dari mana belut listrik menghasilkan tenaga listrik. Pertanyaan pertama, seberapa kuat listrik yang dihasilkan oleh belut listrik? Selain belut listrik, masih ada 350 jenis hewan air, yang bisa mengeluarkan listrik. Para ilmuwan membagi dua kelompok hewan ini berdasarkan tegangan listrik yang dapat mereka keluarkan. Yang pertama, adalah kelompok tegangan lemah seperti ikan belalai gajah yang cuma bisa memproduksi listrik sekitar 2 per 3 baterai AA. Sementara yang kedua, yaitu kelompok tegangan tinggi dihuni oleh belut listrik yang bisa menghasilkan 650 volt. Bahkan, studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Nature Communication menemukan jenis belut listrik yang bisa menghasilkan tenaga listrik hingga 850 volt. Sederhananya, dengan kekuatan tegangan tersebut, sudah bisa melumpuhkan sekor kuda dewasa dan menimbulkan nyeri yang luar biasa untuk manusia. Jadi, jangan coba-coba buat nyentuh hewan yang satu ini, kecuali mau uji nyali. Lalu yang kedua, bagaimana cara belut listrik menghasilkan tenaga listrik? Nah, tenaga listrik dari belut ini diperoleh saat otaknya mengirimkan sinyal melalui jaringan saraf ke organ tubuh yang menghasilkan listrik yang disebut dengan elektrosite. Elektrosite yang berbentuk piringan dan tersusun seperti baterai inilah yang bertanggung jawab untuk mengalirkan listrik keluar dari tubuh belut listrik. Pada keadaan normal, elektrosite ini mengeluarkan ion natrium dan kalium yang menstabilkan antara tegangan positif dan tegangan negatif dalam elektrosite. Setelah sinyal dari otak belut ini sampai di elektrosite, barulah tegangan negatif dan tegangan positif dalam elektrosite ini berbagi tempat dan mengaktifkan tenaga listrik. Belut listrik menggunakan kekuatan listriknya ini sebagai alat komunikasi dan navigasi hingga sebagai alat berburu dan mempertahankan diri dari predator. Pertanyaan yang terakhir, apakah belut listrik bisa dimakan? Selanjutnya, makanan olahan belut memang bukan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, makanan dari belut memang mantap dimakan dengan nasi panas dan sambal, ya kan? Tapi, gimana dengan belut listrik? Apakah bisa dimakan juga? Jangan sampai pas makan daging belutnya yang makan malah kesutrum lagi. Tapi tenang, secara teknis, belut listrik aman untuk dikonsumsi. Karena, saat belut listrik mati, sudah tidak mungkin lagi otak hewan ini memberikan sinyal pada elektrosite di tubuhnya untuk mengeluarkan listrik. Jadi, tidak mungkin kalau belut yang sudah dimasak masih bisa mengeluarkan listrik. Alasan sebenarnya kenapa belut listrik tidak dijumpai? Yang pertama, karena Indonesia tidak menjadi salah satu habitat belut listrik. Lagian, belut listrik tidak efisien untuk diperjual belikan karena sulit ditangkap. Selain itu, hewan ini juga memiliki sedikit daging yang bisa dimakan. Nah, gimana penjelasan tentang belut listrik tadi? Sudah pada tahu kan dari mana belut listrik menghasilkan tenaga listrik? Berdasarkan laporan media dalam negeri, tahun 2020 ini tentu menjadi tahun yang buruk. Bukan hanya karena corona, tapi kejadian tersetrum listrik yang menewaskan banyak orang juga makin sering terjadi. Sebut saja di Bojonegoro, selama setahun ini, setidaknya ada 18 orang yang tewas akibat tersengat listrik di sana. Nah, bahayanya, arus listrik yang mematikan tidak hanya dihasilkan dari tiang listrik ataupun kabel telanjang yang sering kita jumpai di perkotaan. Namun, di alam liar, setidaknya ada ratusan spesies fauna yang mengeluarkan listrik. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah belut listrik. Masih banyak hal yang menjadi misteri tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan hewan penghasil listrik ini. Seberapa kuat arus listrik yang diciptakan belut listrik? Apa kegunaan tenaga listrik untuk mereka? Apa yang terjadi jika manusia tersengat belut listrik? Dan, bagaimana jika seorang manusia tersengat seratus belut listrik? Berapa volt kekuatan belut listrik? Sebagai salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan arus listrik? Hewan dengan nama ilmiah Electoporus electricus ini merupakan salah satu yang terkuat dengan arus rata-rata mencapai 600 volt. Ya, kekuatan ini terbilang berbahaya untuk manusia. Karena jika dibandingkan dengan daya listrik yang sering kita lihat, tegangan listrik yang dikeluarkan oleh belut listrik dua kali lebih besar dibanding meteran 230 volt milik PLN. Bahkan, nilai rata-rata tersebut masih belum pada tegangan maksimal yang bisa dicapai oleh belut listrik. Karena, pada September 2019 kemarin, Carlos David D. Santana, yang merupakan seorang peneliti dari Smithsonian University, menemukan spesies belut listrik baru di sungai Amazon, Amerika dengan kekuatan 860 volt yang setara dengan 4 meteran 230 volt. Penemuan belut listrik ini menjadi penemuan belut listrik terkuat dalam sejarah. Nah, bicara arus listrik yang dihasilkan oleh belut listrik. Arus listrik ini digunakan untuk menunjang kehidupan mereka. Mulai dari tegangan kecil untuk navigasi dan juga berkomunikasi. sementara tegangan sedang untuk berburu dengan cara menembahkan listrik pada mangsa untuk melumpuhkan si mangsa. Dan, tegangan tinggi untuk melakukan perlindungan diri. Nah, untuk bagaimana belut listrik menghasilkan tegangan listrik? Mereka menggunakan organ tubuh khusus mereka yang berfungsi seperti rangkaian baterai dan juga kabel listrik yang dapat kamu saksikan di video kita sebelumnya. Lalu, bagaimana jika seseorang tersengat belut listrik? Dari yang kita bahas tadi, kita sudah bisa mengetahui bahwa sengatan belut listrik bisa menghasilkan sensasi yang cukup mengerikan. Namun, hal tersebut tidaklah cukup kuat untuk membunuh manusia dewasa. Namun, jika hal ini benar terjadi, sensasi jangka pendek yang akan dirasakan manusia yang tersengat adalah kejang otot. Jika kamu pernah tersetrum colokan TV atau kulkas, kamu akan merasakan sensasi yang sama, tapi dengan kekuatan 100 hingga 200 kali lebih kuat. Sensasi kejang otot ini cukup untuk membuat kamu kehilangan kontrol terhadap otot tubuh kamu. Karena otot tubuh manusia juga berkontraksi menggunakan arus listrik. Ya, semoga saja hal ini terjadi saat kamu di darat ya, dan bukan di dalam air, yang bisa saja berujung kamu tenggelam akibat tidak bisa mengendalikan otot tubuh kamu sendiri. Kemudian, untuk efek jangka panjang, jika efek kejut dari tegangan listrik yang diterima cukup besar, bisa saja manusia seperti kita mengalami kejang otot permanen yang bertahan dalam beberapa bulan, bahkan bisa tahunan. Interaksi secara langsung juga dapat memberikan bekas luka bakar yang cukup serius di tubuh manusia. Seperti bagi mereka yang pernah tersampar petir. Nah, setelah mengetahui hal mengerikan tadi, ada kabar baik untuk kita semua. Nyatanya, belut listrik bukanlah hewan pemarah dan temperamen yang suka menyerang manusia. Mereka hanya memancarkan sengatan listrik maksimal saat merasa terancam. Jadi, buat kamu yang sedang berkunjung ke Amazon ataupun perairan rawah dangkal lainnya, pastikan diri kamu tidak menginjak hewan ini. Kecuali kamu mau mendapat souvenir bekas luka bakar. Bagaimana jika seseorang tersengat seratus belut listrik? Dari satu belut listrik, mari kita pindah membicarakan kolam yang dipenuhi oleh seratus belut listrik. Jika ada manusia yang bernyali masuk ke dalam sana, mungkin saja dia baru ditinggal nikah dan berencana untuk bertemu Tuhan agar jodohnya diubah. Asumsi ini dikarenakan tidak ada yang bisa selamat dari kolam yang penuh dengan belut listrik. Selain karena tegangan tinggi yang dikombinasikan oleh belut listrik, secara alami belut listrik merupakan hewan soliter yang tidak hidup satu sama lain. Jika mereka bertemu, sengatan listrik kecil yang dipancarkan saat melakukan navigasi saja bisa dianggap sebuah ancaman oleh belut listrik lain dan akhirnya bisa menjadi awal pertarungan. Jadi, jika sebuah kolam dipenuhi seratus ekor belut listrik, maka kolam tersebut akan terus memancarkan tegangan listrik tinggi hingga belut-belut listrik tersebut mati atau tersisa tinggal satu. Nah, sifat alami inilah yang membuat banyak orang bertanya, apakah satu kolam belut listrik bisa menjadi sumber listrik alternatif? Hmm, sayangnya jawabannya adalah tidak. Alasan pertama adalah sengatan maksimal belut hanya dipancarkan dalam beberapa detik saja. Ini membuat tegangan yang dihasilkan menjadi tidak konstan dan labil. sementara syarat sebagai tenaga listrik alternatif tenaga yang dihasilkan haruslah konstan. Yang kedua jika suatu kolam berhasil memancarkan arus listrik dari belut listrik secara konstan maka itu akan menjadi kasus penyiksaan hewan karena belut yang ada di dalam kolam tentu akan mati jika dilakukan terus-menerus. Ya, bisa-bisa belut listrik punah jika dipaksakan menjadi sumber listrik baru. Sejak tahun 1978 ada banyak film tentang ikan piranha ganas yang beredar. Mulai dari piranha, killer fish, the spawning, piranha kondak, piranha 3D, sampai sequel-nya ada piranha 3DD. Tuh, banyak banget kan? Nah, ikan air tawar ini mudah ditemukan di Wadu, Ganau, atau sepanjang sungai Amerika Selatan yang tersebar di lembah Amazon, di Orinoko, di sungai Guyana, di Paraguay, dan sungai San Francisco. Piranha dikenal sebagai ikan yang memakan daging yang dipenuhi dengan gigi tajamnya. Tapi, pertanyaannya, benarkah piranha sesanggar citranya di film-film? Apakah semua piranha memakan daging? Terus, bisa nggak sih kita makan ikan piranha? Nah, yuknya kita simak DP Expo kali ini. Kita kupas tentas tentang ikan seram bergigi tajam yang satu ini. Jenis-jenis Ikan Piranha Piranha termasuk dalam sefamili Serasalmine. Jadi, dia ini adalah keluarga dari ikan salmon. Jumlah total spesies piranha tidak diketahui karena selalu ada penemuan baru. Namun, diperkirakan kurang lebih ada 60 jenis. Kemudian, berdasarkan makanannya, piranha ada beberapa jenis, yakni jenis omnivora, vegan alias memakan tanaman aja. Namun, ada juga yang kanibal memakan sesamanya piranha jika tidak menemukan makanan yang lain. Ih, serem ya. Eh, tapi meskipun serem, ikan ini cukup populer loh menjadi santapan beberapa suku. Kamu pengen coba? Giginya bisa copot. Nah, nama dari piranha ini berasal dari bahasa Tupi Brasil yang berarti ikan gigi. Bentuknya tajam dan sering dimirip-miripkan dengan bentuk gigi hiu. Nah, ikan ini sebenarnya juga memakan serangga, ikan, krutosea, cacing, bangkai, miji, dan bahan tanaman lainnya untuk bertahan hidup. Dilansir dari IDN Times, dalam penelitian tahun 2012, para peneliti menemukan piranha jenis Serasalmus rondeus yang bisa menggigit dengan kekuatan maksimum 3 kali lebih berat daripada badan mereka sendiri. Dan, selama hidup, piranha juga mengalami gigi ompong loh. Ada peri pencabut giginya juga gak ya? Benarkah ikan piranha itu ganas? Hei, ternyata nih, pop gengs, citra piranha dalam film-film itu tidak sesanggar itu. Ya, namanya juga film ya, seringkali melebih-lebihkan kenyataannya. Sebenarnya, piranha itu gak tertarik memakan manusia hidup-hidup. piranha baru tertarik melahap kamu kalau udah dalam keadaan mati alias udah jadi bangke. Faktanya, emang ada manusia yang menjadi santapan piranha. Tapi, bukan karena mati diserang. Melainkan, karena orang itu epilepsi atau kena serangan jantung saat berenang di sungai. Gitu, pop gengs. Nah, dalam waktu 5 menit, kawanan piranha sebanyak 300 sampai 500 ekor bisa langsung deh tuh melapah habis bangke manusia. Wow! Citra keganasan piranha pertama kali dituliskan oleh Theodore Roosevelt saat melakukan ekspedisi di lembah Amazon di tahun 1912. Di sana, ia disuguhkan hiburan unik berupa pertunjukan seekor sapi sakit dan tidak punya tenaga yang diperoyok oleh kawanan ikan piranha yang sengaja tidak diberi makan berhari-hari. Tuh, jadi wajar aja kan kalau dalam sekejap sapi itu langsung ludus. Batat Presiden Amerika ke-26 itu pun menuliskan hal itu dalam bukunya yang berjudul Drew the Brazilian Wilderness. Tapi, kalau emang ikannya dalam keadaan lapar dan stress sih, kamu mending jangan coba-coba dekat-dekat ya sama piranha. Lihat aja nih anak bebek, pada diculik dan dimaksa satu-satu. Ih, ngeri kan? Nah, itulah tadi kupas tuntas DP Explore mengenai ikan piranha. Jadi, ikan piranha bisa ganas tergantung spesies apa dan kondisi lapar dan stressnya itu kayak gimana, Pop Gengs? Nah, fakta dan misteri apa lagi yang belum kita kupas? Anaconda Nama ular yang satu ini memang bikin semua orang bakalan bergidik. Ular terbesar di dunia ini punya kesan menyeramkan bagi manusia. Panjangnya bisa mencapai 9 hingga 13 meter. Ini bukan ukuran biasa-biasa saja. Dengan tubuh sebesar itu, wajar banyak yang percaya bahwa ular anakonda memang bisa memakan manusia. Seperti gambaran dalam film-film. Tapi, apakah anakonda memang benar-benar bisa memakan manusia? Selama ini, masyarakat di dunia terbagi dua. Ada yang percaya anakonda bisa menelan manusia dan ada yang percaya bahwa itu cuma ada di film-film saja. Tapi, peristiwa tahun 2017 lalu mengubah persepsi ini. Sekor ular piton dengan panjang 4 meter menelan seorang petani bernama Akbar di sebuah perkebunan sawit di Mamuju, Sulawesi Barat. Setahun berikutnya, kasus yang sama kembali terulang di Muna, Sulawesi Tenggara. Ular sanca atau piton retikulatus sepanjang 7 meter memang sawa tiba nenek berusia 54 tahun. Nah, orang-orang pun bertanya, ular piton saja bisa menelan bulat-bulat manusia. Apalagi anakonda, ular terbesar di dunia. Lalu, bagaimana bila seseorang ditelan anakonda? Untuk mencari tahu jawaban dari hal tadi, ayo kita telusuri lebih dalam di DP Explore kali ini. Kasus manusia dimakan ular di Mamuju, Sulawesi Barat dan Muna, Sulawesi Tenggara tadi memang mencengangkan. Tapi percaya atau tidak, di tahun 2014, seorang pria bernama Paul Rosali justru sengaja ingin dimangsa oleh anakonda. Meskipun akhirnya eksperimen ditelan anakonda ini tidak berhasil, Paul tidak masuk ke dalam perut si ular. Nah, kira-kira apa yang menyelamatkan Paul? Apakah baju armor yang dia pakai? Atau memang anakonda tidak suka daging manusia? Untuk kita ketahui bersama, anakonda membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna makanannya. Misalnya, mencerna anak rusa perlu satu hingga dua minggu. Jadi, memakan manusia dewasa yang ukurannya tiga atau empat kali lebih besar dari anak rusa, tentu saja memerlukan waktu lebih dari sebulan. Proses mencerna yang lama ini tentu saja membuat anakonda dalam bahaya dari para predatornya. Jadi, manusia memang bukan pilihan yang baik untuk anakonda karena bisa membahayakan mereka. Makanya, herpetologi dari Universitas Brawijaya, Mia Kurniawan meyakini kalau kasus di Mamuju karena kondisi ular sangat sedang lapar dan terpaksa memakan manusia. Tapi, meskipun kejadian di Mamuju tadi terpaksa dilakukan si ular, bukan berarti kita bisa dekat-dekat dengan ular ini. Karena, sensasi dimakan oleh hewan ini tentu saja bukan hal yang menyenangkan. Nah, sebut saja kamu lagi tersesat di Amazon dan bertemu dengan anakonda yang sedang kelaparan. Pertama-tama, tubuh kamu akan dililit, dimana kekuatan lilitan anakonda ini bisa mencapai 4.000 kg dan bisa jadi rasanya itu seperti ditindi satu gajah Afrika dewasa. Setelah kamu mulai melemah karena pelukan super kencang ini, selanjutnya, kamu akan ditelan bulat-bulat. Pada proses ini, kamu akan dipenuhi saliva atau air liur dari mulut si ular. Hal ini dilakukan seperti halnya manusia yang menggunakan air liur untuk membuat makanan jadi lunak dan lebih mudah melalui kerongkongan. Setelah melalui kerongkongan, selamat datang di perut anakonda. Di bagian ini akan lebih seram dari sebelumnya. Sistem pencernaan anakonda akan mengeluarkan asam kuat dan juga enzim untuk mencerna kamu seutuhnya. Asam yang diproduksi ular di perutnya ini termasuk asam kuat yang bahkan bisa melelehkan kulit keras buaya hanya dalam tiga hari. Jadi, untuk kulit dan daging lunak seperti kamu tentu saja bukan hal yang sulit untuk dicerna oleh anakonda. Nah, pada proses ini, anakonda hanya bertahan di tempatnya selama berbulan-bulan untuk mencerna kamu seutuhnya. Kecuali, rambut dan kuku kamu yang akan dibuang beberapa hari kemudian. Setelah semua proses ini selesai, anakonda siap berburu kembali. Dan, terima kasih sudah bertama share di perut anakonda tadi. Well, itulah tadi penjelasan tentang anakonda dan manusia dan bagaimana rasanya jika kamu ditelan oleh makhluk yang satu ini. Nah, menurut kamu mana dari informasi tadi yang membuat kamu tercengat? Silahkan ceritakan jawaban kamu di kolom komentar. Ular Mendengar nama hewan yang satu ini, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu? Hewan serem yang bisa makan manusia kayak di film-film atau hewan eksotis yang menjadi peliharaan Mas Panji? Apapun itu, satu hal yang nggak bisa dipungkiri kalau masih banyak orang yang takut dengan hewan yang satu ini. Penggambarannya yang seram di film dan penemuan makanannya yang nggak biasa membuat hewan ini wajar untuk ditakuti semua orang. Kalau ular yang masih hidup di dunia kayak anakonda dan ular cobra sudah ditakuti manusia. Bagaimana dengan Titanoboa, si raja ular yang ada di saman prasejarah? Hmm, kayaknya bakal lebih takut lagi. Nah, di DP Explore kali ini, ayo kita berkenalan dengan si Titanoboa. Sekaligus membayangkan gimana kalau ular raksasa ini belum punah. Hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu atau sekitar 5 juta setelah dinosaurus punah, Titanoboa menjadi satu-satunya pemangsa yang ditakuti di bumi saat era Paleocet. Kondisi bumi yang tanpa predator dan temperatur rata-rata permukaan bumi yang sekitar 32-34 derajat Celsius membuat hewan berdarah dingin seperti ular sangat dimanjakan. Jadi wajar jika ukuran ular purba ini sangatlah besar. Berdasarkan fosil yang didapatkan pada salah satu tambang batubara di Sierra John, Columbia, ular ini bisa mencapai panjang 15 meter atau setara dengan sebuah bis dengan diameter mencapai 1 meter. Bukan cuman itu, berat dari ular ini juga sangat fantastis. Sekitar 1.100 kilogram atau 1,1 ton. Jika dibandingkan dengan anakonda hijau yang menjadi ular terbesar saat ini, anakonda hijau hanya sepanjang 8 meter dengan berat 250 kilogram. Si ular hijau ini bahkan tak mencapai setengah dari Titanoboa. Nah, untuk persoalan berburu sendiri, Titanoboa tidak mempunyai taring maupun bisa. Tapi dengan badan yang sangat besar, kekuatan lilitan si Titanoboa bisa mencapai 280 kilogram per meter persegi. Dengan kekuatan sebesar ini, jadi wajar saja kalau Titanoboa dengan mudah memangsa krokodilomorpa yang menjadi nenek moyang para buaya. Bahkan, pada penemuan fosil Titanoboa di Kolombia, fosilnya bercampur dengan fosil krokodilomorpa dengan panjang 2,1 meter. Jadi, udah fix kalau si raja ular ini suka buaya besar. Namun sayangnya, meskipun mendapat predikat sebagai pemangsa nomor 1 pada waktu itu, Titanoboa masih kalah dengan perubahan kondisi bumi. Titanoboa yang merupakan hewan berdarah dingin yang gak bisa mengatur suhu tubuhnya harus punah karena perubahan suhu yang semakin dingin. Nah, hal ini yang menjadi dasar pemikiran beberapa ilmuwan, kalau global warming terus berlanjut dan suhu bumi terus meningkat, spesies ular besar seperti Titanoboa bisa balik lagi. Ya, entah ini kabar baik atau kabar buruk untuk manusia. Bicara tentang Titanoboa yang sudah punah, kira-kira apa yang bakal terjadi jika ular raksasa ini masih hidup hingga sekarang. Dengan ukuran mencapai 15 meter, tentu saja ular ini tidak sulit untuk ditemukan. Andai ular ini tidak punah, Titanoboa pasti memiliki habitat di negara-negara yang cukup panas dan dekat dengan garis katulistiwa. Negara seperti Indonesia dengan hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan tentu menjadi habitat yang sangat disenangi Titanoboa. Jadi, mungkin saja kalau Titanoboa tidak punah, kita bakal sering ketemu berita orang-orang sotoy yang nebang pohon di hutan tropis Kalimantan dimangsa oleh Titanoboa. Ya, kalau kasusnya gitu, alih-alih nyalahin manusia, pasti malah si Titanoboa yang menjadi sasaran untuk dimusnahkan. Selanjutnya, andai Titanoboa tidak punah, hewan ini tentu saja akan mengalami kesulitan dalam mencari makanan. Sebagai perbandingan, ular seberat 14 kg ini harus memangsa hewan seberat 16 kg untuk memenuhi hidupnya. Maka dengan rasio yang sama, Titanoboa yang punya berat 1100 kg harus mendapatkan mangsa yang setidaknya punya berat sekitar 1257 kg. Nah, kalau seperti ini, Titanoboa bisa ngabisin satu peternakan sapi warga untuk memenuhi kebutuhan makan yang ia perlukan. Yang berarti, hewan ini memang jadi ancaman bagi manusia dan pastinya bakal diburu abis-abisan. Nah, menurut kamu, andai ular ini masih ada di bumi, apa manusia bakal takut atau enggak? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar. Inmari Mutalaten yang artinya, di lautan banyak hal yang tersembunyi. Pepata ini merupakan salah satu pepata paling tua yang diakini para pelaut kuno. Misteri seputar lautan dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya menjadikan laut kian menakutkan. Salah satu misteri yang paling sering terdengar adalah keberadaan si hiu purba Megalodon. Apalagi penampakannya di era modern diakini banyak orang bahwa hiu prasejarah ini masih ada menghantui bumi. Untuk tahu kebenarannya, mari kita telusuri bersama DP Explore kali ini seputar si hewan purba Megalodon. Bagaimana jika Megalodon benar-benar ada? Megalodon merupakan hiu terbesar sepanjang sejarah yang mengarungi lautan bumi pada masa Miosen awal hingga kalap Miosen akhir, sekitar 28 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Sebagai hiu terbesar, hewan ini memiliki panjang 12,1 hingga 17,9 meter dan berat 40 hingga 75 ton. Ya, kalau dibandingkan hiu yang ada saat ini, Great White Shark hanya berukuran 3,4 hingga 4,1 meter dengan berat yang cuma mencapai 1,1 ton. Jadi, Megalodon ini bisa 10 kali lebih besar daripada ukuran Great White Shark. Untuk berburu dan mengoyak bangsa, Megalodon memiliki rahang seukuran 2,3 x 3,4 meter yang dilengkapi dengan gigi yang panjang 17,7 cm. Jadi, wajar saja kalau arti nama latin Karkarokles Megalodon adalah si gigi besar. Bukan cuma besar dan tajam, rahang Megalodon juga memiliki kekuatan gigitan sekitar 10,8 hingga 18,2 ton yang mampu mengoyak tungkorak paus biru dan mamalia laut besar lainnya. Dengan tubuh dan rahang yang besar, para ilmuwan memperkirakan Megalodon harus mengkonsumsi mangsa seberat 1,1 ton perharinya. Sayangnya, meskipun punya badan besar dan juga pemangsa nomor satu di lautan, Megalodon harus punah pada kalap Pliocen akhir sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kepunahan Megalodon yang disebabkan perubahan iklim yang membuat laut makin dingin dan perubahan ekosistem yang membuat mamalia laut besar menjadi punah dan stok makanan Megalodon pun berkurang. Pada zaman Miosen awal hingga Pliocen akhir, Megalodon memiliki habitat di perairan dengan suhu 1 sampai 24 derajat Celcius. Berdasarkan penemuan fosilnya, Megalodon ditemukan di negara subtropis Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, makanya dengan sebaran yang begitu luas, banyak orang yang masih yakin kalau Megalodon masih hidup mendiami suatu tempat di samudera. Contohnya, penampakan yang satu ini. Penampakan Hiuraksasa ini diklaim berasal dari dasar Palung Mariana. Bahkan, saat diunggah pada tahun 2016, video ini menjadi viral dan meyakinkan banyak orang bahwa Palung terdalam di dunia itu menjadi tempat yang dihuni oleh Megalodon. Selain video dari Palung Mariana tersebut, klaim keberadaan Megalodon juga dilakukan oleh Shark Week, sebuah program TV yang mendedikasikan diri untuk membahas Hiur. Pada tahun 2013, program TV ini mengklaim telah merekam Megalodon di samudera Pasifik. Bahkan, pengakuan ini diiringi kesaksian ahli biologi laut Colin Drake. Lalu, apakah ini semua benar? Sayangnya, tidak. Setelah seluruh klaim ini dicek semuanya ternyata adalah hoax. Video pertama yang diklaim merupakan Megalodon yang datang dari Palung Mariana, ternyata video dari Hiu Pacific Slipper yang memang berukuran cukup besar, sekitar 7 meter. Dan untuk klaim Shark Week dari Discovery Channel, program TV yang dulunya mengedukasi orang tentang Hiu ini berubah menjadi acara TV settingan. Ahli biologi yang ada di Shark Week hari itu pun hanyalah seorang aktor bernama Darren Mayer. Yang memang terdengar mengecewakan, tapi settingan Megalodon ini memang dilakukan program TV sebesar Discovery Channel karena antusiasme orang-orang terhadap keberadaan Hiu Prasejarah ini. Jadi, hingga hari ini seluruh rekaman yang diklaim menampakkan Megalodon belum ada bisa yang dipastikan kebenarannya dan membuat Megalodon tetap menjadi misteri lautan bumi. Meskipun keberadaan Megalodon terus dibantah, namun masih banyak orang yang percaya kalau Hiu Prasejarah ini masih hidup hingga sekarang. Padahal, jika Hiu berukuran 12 hingga 17 meter ini beneran ada, pasti keberadaannya mempunyai dampak besar terhadap kehidupan kita. Contohnya, jika Megalodon benar-benar ada, hewan ini berhabitat di perairan hangat sekitar negara tropis dan subtropis. Jadi, jika hewan ini benar-benar masih ada, dia tak akan ada di Palung Mariana, melainkan di Laut Cina Selatan, bahkan di Laut Jawa. Kebutuhan makan Megalodon yang mencapai 1,1 ton per hari juga akan menjadi masalah besar. Populasi hewan laut besar seperti Paus sudah tidak sebanyak dulu. Jika kembali ke zaman Megalodon hidup, ada lebih 20 spesies Paus di sana dan sekarang hanya tersisa 6 spesies. Jadi, bukan hal yang aneh lagi jika Megalodon akhirnya akan mengincar kapal-kapal nelayan yang berisikan ikan untuk menjadi santapan. Nah, dengan begini kebergantungan manusia pada laut akan sangat terganggu. Apalagi di negara kepulauan seperti Indonesia, akses antar pulau pasti tidak bisa lagi menggunakan kapal kecil karena takut terhadap ancaman serangan Megalodon. Jadi, akses antar pulau Indonesia harus menggunakan pesawat terbang ataupun helikopter yang membuat akses barang dan juga orang akan lebih sulit. Bahkan mungkin Indonesia tidak akan menjadi negara kepulauan. Nah, itulah tadi DPA Explore kali ini tentang bagaimana jika Megalodon benar-benar ada. Menurut kamu, apalagi sih yang akan sangat terpengaruh jika hiu prasejarah ini masih ada? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar ya. Untuk kamu yang suka nonton film Jurassic Park atau Jurassic World, keberadaan dinosaurus di jaman modern pasti menjadi satu impian tersendiri. Meskipun hewan ini terkenal berbahaya dan juga memiliki ukuran yang super besar, tapi, keberadaannya di dunia modern pasti punya manfaat tersendiri untuk manusia. Selain menjadi bahan pembelajaran seperti yang ada di film Jurassic Park, mungkin saja, hewan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari manusia. Nah, sepertinya, ini menjadi hal yang menarik untuk kita telusuri bersama hari ini di DP Explore. Bagaimana jika dinosaurus tidak pernah punah? Dinosaurus merupakan reptil terbesar yang pernah ada di bumi. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode trias atau 230 juta tahun yang lalu. Kadal-kadal besar ini menghuni bumi dalam tiga masa geologi yaitu periode trias, periode jura, hingga periode kapur yang berlangsung selama 186 juta tahun. Nama dinosaurus sendiri dicetuskan oleh seorang paleontolog Inggris Sir Richard Owen pada tahun 1842. Dinosaurus merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu denos yang berarti besar dan mengerikan lalu saurus yang berarti kadal Secara harfiah, dinosaurus memiliki arti kadal yang mengerikan. Sayangnya, makhluk yang berada di puncak rantai makanan di bumi ini harus musnah dalam sekejap dalam periode kapur akhir disebabkan hantaman meteor. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Luis Alvarez, fisikawan asal Amerika dan teori ini dikenal sebagai meteor impact hypothesis. dalam teorinya Alvarez mengungkapkan bahwa kemusnahan kehidupan di bumi disebabkan oleh meteor berdiameter 10 km dan berat ratusan miliar ton. Jika dianalogikan, ukuran asteroid ini mirip dengan gunung Everest. Meteor sebesar gunung Everest ini melaju menghampiri bumi dengan kecepatan 80 ribu km per jam. Saat menghantam bumi, meteor ini menyebabkan ledakan yang setara dengan 100 juta bom nuklir dan menyebabkan tsunami setinggi 100 meter. Setelah hantaman meteor terjadi, ledakan ini menyebabkan puing meteor tersebut berhamburan keluar atmosfer lalu kembali menghujani bumi. Hal ini menyebabkan bumi tertutup abu dan menjadi gelap. Peristiwa ini mengakibatkan fotosintesis tidak bisa berlangsung. Hewan pemakan tumbuhan kehilangan makanan dan mati. Lalu para hewan pemakan daging ikut punah dan menyisahkan kawah berukuran 200 km 65 juta tahun lalu. Pada awal meteor impact hipotesis ini dikemukakan banyak orang yang meragukan hipotesis ini karena latar belakang pendidikan Alvarez yang bukan seorang geologi. Pada saat itu banyak ahli geologi yang menanyakan jika hantaman meteor ini benar terjadi di mana kawah yang disebutkan sebesar 200 km? Ya hal ini terus menjadi perdebatan hingga suatu bukti ditemukan oleh Glenn Penfield seorang ahli geologi asal Meksiko saat mencari sumber minyak. Pada alat pengukur medan gravitasi yang digunakan didapatkan sebuah medan gravitasi aneh berbentuk kawah meteor super besar. Hal ini kemudian diteliti lebih lanjut oleh Alan Hildebrand dan benar kawah ini terbentuk 65 juta tahun yang lalu dan memiliki diameter 180 kilometer yang dinamakan Chicxulub Crater. Nah kawah ini sama persis yang diperkirakan oleh Luis Alvarez dan membuat teori meteor impact hypothesis semakin diterima banyak kalangan. Mengetahui nasib malang dari para dinosaurus yang harus musnah dalam sekejap kira-kira apa yang terjadi jika tabrakan meteor dahsyat ini tidak pernah datang? Apakah dinosaurus masih tetap berkuasa? Nah meskipun tabrakan meteor tidak terjadi pada dinosaurus tapi mereka harus melalui berbagai zaman untuk sampai ke zaman modern hari ini. Yang pertama adalah kejadian 55 juta tahun lalu dimana suhu rata-rata bumi naik 8 derajat celsius dan membuat bumi didominasi oleh hutan hujan. Pada masa ini dinosaurus pemakan tumbuhan akan bisa beradaptasi. Namun perubahan tumbuhan yang menjadi lebih kecil dan kurang bergizi. Hal ini akan membawa para dinosaurus tampak lebih kecil. Lalu ada kejadian 34 juta tahun yang lalu dimana bumi mengalami perubahan geografis signifikan. Pada saat tersebut Amerika Selatan dan Antartika terpisah menjadi dua bagian berbeda dan membuat bumi lebih dingin. Pada zaman ini mamalia merupakan makhluk paling dominan. Jadi artinya para dinosaurus karnivora akan tetap mendapat makanan dari nenek moyang singa dan juga gajah. Jika hal ini terjadi bukan masalah besar untuk dinosaurus melalui zaman S pada 2,6 juta tahun yang lalu. Saat mereka berhasil melewati zaman S maka sampailah dinosaurus pada zaman sekarang. Jika hal ini terjadi pada zaman sekarang kita akan mudah melihat dinosaurus herbivora seperti riseratops centrosaurus dan pachyronosaurus yang dikoleksi di kebun binatang ala-ala Jurassic Park dan juga dinosaurus jenis ini akan menjadi hewan yang dilindungi. Ya meskipun para dinosaurus herbivora merupakan pemangsa nomor satu, namun ekspansi besar-besaran manusia dan penggunaan senjata pada perburuan akan membuat para dinosaurus ini menjadi buruan manusia. Ia mirip dengan hewan berbahaya lainnya sekarang seperti keluarga singa ataupun buaya yang menjadi peliharaan eksotis. Bahkan untuk Indonesia sendiri kegiatan pertanian kita bisa saja menggunakan jenis dinosaurus ini untuk membajak sawa dan dijadikan pengangkut hasil panen. Nah kalau seperti itu keberadaan dinosaurus pun tidak akan menjadi masalah besar untuk manusia. Ya meskipun mereka berhasil dibangkitkan nanti sepertinya tidak ada yang perlu kita takutkan. Nah itulah tadi DPA Explore hari ini seputar bagaimana jika dinosaurus tidak pernah punah. Menurut kamu apalagi sih hal yang akan terjadi jika dinosaurus ada di zaman sekarang? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar ya. makhluk mitologi raksasa yang satu ini tentu saja tidak asing lagi kan? Naga sering digambarkan sebagai makhluk buas dalam berbagai produk budaya populer mulai dari film game sampai anime. Sebagai hewan fiksi yang menyeramkan penampakan naga juga sering viral lewat beberapa video amatir. Sebagai makhluk yang diselimuti berbagai misteri kira-kira sejak kapan naga menjadi mitos populer? Lalu kenapa setiap kebudayaan punya bentuk naga yang berbeda-beda? Dan kira-kira bagaimana jika naga benar-benar ada di era modern? Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Yuk kita bahas di DMP Explore kali ini bagaimana jika naga benar-benar ada. Pada awalnya naga berasal dari cerita orang Yunani dan Sumeria kuno Naga digambarkan berwujud ular raksasa terbang Nama dragon sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu drakonta yang berarti untuk mengawasi Dalam budaya Yunani dan Sumeria kuno naga memang dimitoskan sebagai makhluk penjaga barang yang disakralkan seperti harta karun benda pusaka sampai putri raja Mitos seperti ini digunakan untuk menakut nakuti masyarakat makanya sosok naga yang bisa menjadi malaikat penjaga menjadi makhluk yang didambahkan dalam budaya kuno Nah sejak saat itu naga menjadi ikon yang sangat ditakuti di berbagai kebudayaan bahkan tidak sedikit yang percaya kalau hewan ini pernah ada di zaman dinosaurus dalam dunia arkeologi pada tahun 2004 para peneliti menemukan fosil dinosaurus aneh yang dinamakan Dracorex Hogwartsia yang berarti Raja Naga dari Hogwarts sayangnya fosil yang berasal dari zaman kapur 66 juta tahun lalu ini jauh dari interpretasi naga yang seram karena dari silsilanya Dracorex berasal dari dinosaurus pemakan tumbuhan jadi hingga sekarang memang belum ada penemuan yang membuktikan keberadaan naga secara ilmiah penggambaran naga sebagai makhluk mitologi juga kerap berbeda ada yang berbadan tegap dan bisa menyemburkan api seperti dalam serial Game of Thrones ada juga yang panjang memiliki kaki dan tangan dan tinggal di atas langit seperti yang ada di kebudayaan Cina perbedaan interpretasi ini disebabkan tahayul seputar naga itu sendiri naga barat dijadikan sebuah simbol neraka makanya digambarkan bisa menyemburkan api kemudian naga dalam kebudayaan timur digambarkan tinggal di langit karena dipercaya membawa keberuntungan kendaraan dewa dan juga pengatur cuaca sementara orang Yunani kuno mengenal Tiamat si naga berkepala lima yang bertugas melindungi para dewa di Olimpus tapi bagaimana bila makhluk ini benar-benar ada untuk membahas bagaimana jika naga benar-benar ada kita harus memilih naga mana yang harus kita hidupkan apakah naga jahat versi barat atau naga baik versi timur kita ambil yang tengahnya saja naga liar yang netral tidak jahat dan juga tidak baik nah naga yang kita maksud akan punya sifat yang mirip dengan hewan-hewan liar pada umumnya seperti singa harimau serigala atau beruang liar bedanya mereka bisa terbang dan punya tubuh yang sangat besar jika hewan ini benar-benar ada manusia tentu saja punya hubungan yang kurang baik dengan naga sebagai hewan buas yang mencari makan dan punya badan yang besar tentu saja naga perlu suplai makanan yang banyak makanya dalam kasus tersebut manusia akan sulit dalam beternak dan akan memusuhi naga sebagai hewan yang merugikan manusia sebagai spesies pembunuh nomor satu di dunia pasti akan melakukan perburuan pada naga untuk dimusnahkan hal ini seperti yang dialami erosion wolf aurocks dan harimau jawa yang dimusnahkan karena dianggap sebagai gangguan dan hanya tinggal beberapa di kehidupan modern saat ini tentu saja itu juga akan terjadi pada naga jadi jika naga benar-benar ada mungkin reptil terbang ini tinggal fosil hmm sepertinya hal ini membuka cerita baru kalau mungkin saja naga pernah benar-benar ada hanya habis diburu oleh manusia menurut kamu berapa persen kemungkinan naga benar-benar ada di dunia ini sebutkan jawaban kamu di kolom komentar sebagai hewan endomik Indonesia komodo merupakan makhluk spesial yang dimiliki negara kita bahkan saking spesialnya pulau komodo yang menjadi habitat hewan ini masuk dalam tujuh keajaiban dunia pada tahun 2011 silap nah hari ini hewan komodo kembali menjadi perbincangan hangat karena proyek Jurassic Park yang diumumkan pemerintah pada Oktober 2020 kemarin dalam rancangannya salah satu pulau yang dihuni komodo yaitu Pulau Rinca akan dijadikan pusat wisata eksotis dengan menelan dana fantastis hingga 69 miliar rupiah belum lama dilaksanakan proyek ini sudah mendapat kecaman dari berbagai pihak mulai dari dalam maupun luar negeri akibat foto viral sekor komodo yang menghalangi truk proyek yang masuk ke kawasan mereka ya sebagai tuan rumah tentu saja komodo merasa terganggu tapi terlepas dari pro kontra proyek tersebut sebenarnya hal ini terwujud karena memang cuma Indonesia yang menjadi tempat bermukim komodo alias tidak ada di negara lain nah untuk mengetahui jawabannya mari kita telusuri bersama di DP Explore berikut ini mengapa komodo hanya ada di Indonesia bagi masyarakat asli pulau komodo kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur hewan bersisik tebal ini berangkat dari legenda putri naga dalam legendanya putri naga yang merupakan seorang bangsawan yang melahirkan dua anak kembar berkelamin laki-laki namun sayangnya satu di antara mereka lahir menyerupai seekor kadal raksasa yang membawa aib bagi keluarga putri naga nah untuk menjaga nama baik putri naga mengasingkan anaknya yang berupa kadal raksasa bernama Ora ke hutan belantara dan mengasuh anaknya yang normal bernama Gerong singkat cerita Gerong tumbuh sebagai orang yang gemar berburu dan pada suatu hari tengah mengincar seekor kadal raksasa namun dari sinilah semua terungkap putri naga yang menghentikan Gerong menjelaskan bahwa kadal raksasa tersebut adalah saudara kembarnya dari cerita rakyat inilah maka hingga sekarang rakyat asli pulau Komodo hidup berdampingan bagaikan saudara dan dalam kacamata sains sendiri Komodo baru ditemukan pertama kali pada tahun 1910 kemudian didokumentasikan oleh para penjelajah Eropa penemuan tersebut dilanjutkan oleh Direktur Museum Biologi Bogor Peter Owens yang menghasilkan jurnal ilmiah berjudul On a Large Varanous Spaces from Island of Komodo dari jurnal inilah nama ilmiah Komodo dikenal juga dengan Varanus Komodoensis dan juga menjadi awal untuk berbagai ekspedisi di Pulau Komodo salah satu ekspedisi paling terkenal adalah ekspedisi W. Douglas Burden pada tahun 1926 yang sempat membuat dunia heboh dengan tagline penemuan naga purba dari ekspedisi inilah dunia mengenal Komodo dengan nama Komodo Dragons ya meskipun naga ini tentu saja berbeda dengan naga dalam serial TV Game of Thrones sebagai hewan yang dikenal hanya berada di Indonesia siapa sangka jika Komodo tidak hanya berasal di Indonesia pada masa lampau hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil genus Varanus di Australia yang mengkonfirmasi bahwa Australia juga pernah menjadi rumah dan tempat berevolusi para Komodo namun karena perpindahan lempeng tektonik pada 40 juta tahun lalu sebagian kawasan Asia Tenggara terpisah dengan Australia nah dari perpindahan lempeng tektonik inilah maka Indonesia atau lebih tepatnya Flores NTT menjadi rumah baru bagi para Komodo bersoal tentang mengapa Komodo hanya ada di Indonesia hal itu bisa terjawab lewat penelitian yang dilakukan tim Jessup dari Deacon University Australia dalam penelitiannya Jessup mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi yaitu karena Komodo merupakan anak rumahan pemalas kesimpulan ini diambil setelah mengamati perilaku Komodo dari berbagai kelompok dan dari daerah yang berbeda lewat pengamatan tersebut ditemukan bahwa Komodo tidak pernah meninggalkan tempat kelahiran mereka sepanjang hidupnya hal ini pun mendorong berbagai kebiasaan seperti perkawinan sedara bahkan kanibalisme di kalangan Komodo yang sebenarnya berbahaya bagi populasi mereka padahal jika saja mereka mau menjajah dan menguasai kawasan lain Komodo bisa melakukannya dengan mudah dengan kemampuan fisik dan juga racun yang dimiliki melihat kebiasaan buruk yang timbul karena kemalasan para Komodo para peneliti pernah melakukan uji coba untuk memindahkan Komodo ke habitat yang baru dalam sebuah penelitian yang dilangsungkan pada tahun 2018 silam 7 Komodo komodo dewasa dipindahkan sejauh 22 km dari tanah kelahirannya untuk melakukan uji coba lingkungan baru pada saat pelaksanaannya 7 Komodo dewasa tersebut sayangnya berakhir tragis di kawasan baru yang mereka tempati 7 Komodo ini tidak bisa bersosialisasi dengan Komodo lainnya dan kesulitan dalam mencari mangsa bahkan saat musim kawin pun ketujuh Komodo tersebut lebih memilih untuk menjomblo hingga mati ya hal inilah yang membuktikan bahwa Komodo memang anak rumahan yang tidak bisa jauh dari rumah jadi karena anak rumahan ini pemalas maka orang Indonesia sebagai teman serumah mereka harus turut andil dalam melindungi para anak rumahan pemalas tersebut oh iya bicara mengenai melindungi Komodo menurut kamu apakah proyek Jurassic Park Pulau Rinja adalah hal yang tepat secara luas dari proyek Jurassic Park ini nantinya akan mengeru sekitar 465,17 hektare atau sekitar 4,6 km persegi habitat dari para Komodo ya iya tentu saja potensi pengunjung wisata eksotis akan meningkat tapi semenjak pengumuman keputusan pendirian Jurassic Park ini membuahkan kegalauan berdasarkan data yang dihimpun dari 5 desa lokal yang ada di pulau Komodo hampir seluruh masyarakat menolak keras proyek wisata tersebut alasan utamanya pembangunan yang akan dilakukan pemerintah tentu mengeluarkan suara bising dan juga akan mengganggu habitat alami dari Komodo sementara itu pihak pemerhati lingkungan seperti wali menganggap pemerintah menyalahi aturan dan belum siap membangun Jurassic Park karena ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan nah karena tidak adanya tahapan ini maka berbagai pihak merasa kalau proyek Jurassic Park ini terlalu dipaksakan sekarang mari kita diskusikan lebih lanjut tentang Komodo dan proyek ini di kolom komentar Kraken monster laut yang satu ini tentu tidak asing untuk para penikmat film dan video game monster laut yang digadang-gadang menjadi monster paling mengerikan seantero lautan ini sudah sering banget menjadi mahluk ganas di berbagai kesempatan contohnya di film Class of the Titans dan juga P-Rates of Caribbean atau yang ada di game God of Wars 2 pokoknya monster yang satu ini memang terkenal jahat tapi pernah bayangin gak sih kalau Kraken ini beneran ada? kira-kira apa yang akan terjadi? nah untuk mendapatkan jawabannya ayo kita telusuri lewat DP Explore kali ini bagaimana jika Kraken benar-benar ada? kisah Kraken sebenarnya turunan dari sebuah pepatah laut kuno yaitu Inmari Mutalaten atau dalam bahasa Indonesia di lautan banyak hal tersembunyi pepatah ini digunakan para pelaut untuk menggambarkan misteriusnya wilayah yang mendominasi bumi ini salah satu misteri paling menghebohkan adalah cerita monster laut Kraken kisah Kraken pertama kali dituliskan oleh Rajas Fere dari Norwegia tulisannya tentang monster laut ini di dasari legenda rakyat Nordic yang yakin akan adanya monster lautan yang menghantui lautan Norwegia Islandia hingga Greenland dalam ceritanya Kraken merupakan wujud monster yang sangat besar menyerupai pulau kecil ataupun bukit dengan ukuran mencapai 2,5 km karakteristik yang dimiliki hewan ini sangat kejam karena suka menyerang kapal dan bahkan bisa membuat pusaran air untuk menyedot kapal-kapal yang sedang mereka serang legenda Nordic ini kemudian diceritakan secara turun-temurun hingga ke dunia modern sekarang ini pada era modern Kraken tetap hangat diperbincangkan hingga masuk sebagai salah satu misteri sains pada tahun 1735 bapak klasifikasi biologi modern Carl Linnaeus memasukkan Kraken dalam bukunya berjudul Sistema Nature dalam buku ini Carl Linnaeus mengeluarkan Kraken dari makhluk mitologi dan menggolongkannya ke dalam kelas Sepalopot yang berisi gurita cumi-cumi dan sotong ini seolah menjadi justifikasi ilmiah yang menguatkan spekulasi tentang keberadaan Kraken yang benar-benar ada di dunia nyata tapi di tahun 1853 penemuan jenis cumi-cumi raksasa yang terdampar di Denmark menggoyangkan klasifikasi dari Carl Linnaeus naturalis Denmark Jabetus Steenstrop menamakan spesies ini Arsitiotis dux yang menggambarkan perbedaan yang sangat jelas dengan Kraken meskipun hingga hari ini Kraken tidak pernah ditemukan dan hanya dianggap sebagai makhluk mitologi namun jika gurita raksasa ini benar-benar ada maka Kraken akan mengubah banyak hal dari bumi termasuk sejarah dan peradaban manusia sejarah para Viking yang dikenal sebagai penjelajah samudera pertama tidak akan sama dengan yang kita kenal hari ini jika Kraken beneran ada maka para Viking ini tidak akan mampu mengarungi lautan dan menguasai berbagai tempat seperti Britania Iberia Sicily Islandia Afrika Utara hingga Kremlin kehadiran Kraken di lautan juga akan mengubur ambisi Christopher Columbus dan juga awal kapalnya mencapai Karibia di Amerika Tengah ini berarti bangsa Indian masih menjadi penguasa Amerika hingga hari ini selain sejarah manusia Kraken juga akan membuat daratan terisolir satu sama lain terutama Eropa sampai diciptakannya pesawat karena hingga abad 20 manusia masih bergantung pada kapal laut sebagai alat transportasi antar pulau dan penua tapi bila keberadaan Kraken ini nyata bakalan membawa hal positif juga karena orang takut dengan Kraken maka pengerahan pasukan bakalan sulit melalui lautan dan praktik kolonialisme alias penjajahan juga sulit dilakukan keberadaan Kraken juga akan mengubah ekosistem laut untuk makhluk sebesar 2,5 km atau konon seukuran pulau kecil butuh makanan sebesar apa untuk bertahan hidup? ya tidak mungkin Kraken hanya memangsa ikan-ikan kecil untuk dimakan setidaknya mangsanya yang sepadan adalah paus biru yang menjadi hewan terbesar di dunia saat ini itu artinya Kraken mungkin bisa ada di perairan negara kita soalnya jika melihat sebaran paus biru Indonesia juga termasuk di dalamnya nah Kraken bakalan berburu mangsa hingga ke perairan Nusantara duh kebayang gak tuh penduduk di pulau-pulau kecil kayak Kepulauan Seribu atau Kepulauan Spermonde bisa jadi santapan siang untuk Kraken nah hal yang paling menyeramkan jika Kraken ini benar-benar ada tidak mungkin hewan ini hidup abadi dan mereka pasti berkembang biak jadi bisa dibayangkan bagaimana bahayanya kehidupan lautan jika monster ini benar-benar ada nah itulah tadi DP Explore kali ini yang membahas tentang si monster laut Kraken menurut kamu apalagi sih yang akan berubah jika Kraken ini benar nyata ceritakan jawaban kamu di kolom komentar sejak perilisan trailer film barunya pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin sosok Godzilla kembali menarik perhatian semua orang di dunia tidak bisa dipungkiri kalau monster raksasa yang pertama kali hadir dalam film Godzilla yang rilis di tahun 1954 produksi Toho Films Company LTD di Jepang ini memang sudah menjadi budaya populer di seluruh dunia dengan franchise yang mencapai 35 film terdiri dari 29 film original Jepang 3 film reboot Amerika dan 3 anime dalam penggambarannya di film bentuk Godzilla memang selalu berubah-ubah namun tetap memiliki konsep yang sama yaitu monster raksasa berbentuk kadal yang mampu menghancurkan perkotaan hanya dalam sekali semburan atomik yang dia miliki nah meskipun karakter ini merupakan karakter fiksi tapi banyak juga loh yang percaya kalau makhluk kayak Godzilla bisa benar-benar ada di dunia nyata tapi apa mungkin monster sebesar Godzilla bisa ada di bumi bagaimana kalau Godzilla benar-benar ada bagaimana jika Godzilla tidak menyukai manusia dan mulai menyerang sampai bagaimanakah respon manusia jika Godzilla benar-benar ada nah untuk menjawab semua pertanyaan tersebut mari kita telusuri bersama di DP Explore berikut ini sebagai planet yang berpenghuni bumi adalah tempat yang memungkinkan makhluk seperti Godzilla untuk hidup namun kondisi hidup untuk makhluk seperti Godzilla dan makhluk hidup lain dibatasi oleh hukum-hukum alam yang berlaku di bumi ini yang menyebabkan hanya beberapa makhluk saja sulit untuk bertahan dan akan punah oleh seleksi alam seperti dinosaurus megalodon ataupun titanoboa yang sudah dihempaskan musnah oleh sejarah jadi bisa jadi kalau perubahan bumi dan juga hukum fisika diatasnya membuat Godzilla hanya berakhir menjadi karakter fiksi karena berbagai sebab salah satunya ukuran dalam sequel terkininya Godzilla King of Monster ukuran kadal raksasa ini memiliki tinggi 119 meter dan berbobot 99.634 ton nah dengan dimensi ini Godzilla sudah menyalahi hukum gravitasi bumi yang secara teoritis hanya bisa menahan makhluk dengan berat 1100 ton berdasarkan prinsip matematika yang menghubungkan antara perbesaran ukuran dengan volume atau luas permukaannya dengan bobot tubuh Godzilla yang sedemikian besarnya akan membuat luas permukaan tubuhnya termasuk penampang tulangnya tidak akan sanggup menopang volume tubuhnya sendiri atau dengan kata lain gravitasi bumi akan menggepreknya sampai penyok tapi bila kita memaksakannya tetap ada maka Godzilla tentu memiliki kulit dan tulang yang super kuat untuk menopang ukurannya yang luar biasa selain itu karena ukuran dan bobotnya yang luar biasa Godzilla tidak mungkin bergerak selincah apa yang dilihat dari film secara biologis pergerakan makhluk hidup untuk memindahkan anggota tubuhnya didasari oleh kecepatan informasi dari otak menuju organ tubuh lainnya nah jika kecepatan informasi otak Godzilla sama dengan rata-rata makhluk hidup yaitu 100 meter per detik maka dengan tinggi 119 meter perlu waktu sekitar 2 hingga 3 detik untuk informasinya sampai pada bagian tubuh yang digerakkan hal ini ya sama seperti kalau kamu lagi main game dan kamu mengalami lag selama 3 detik tentu hal itu tidak menyenangkan nah untuk mempercepat sistem informasi ini tentu aja Godzilla harus memiliki organ yang lebih kuat utamanya jantung untuk memompah darah ke seluruh tubuh agar syarafnya bekerja lebih cepat bukan cuma faktor ukuran dan bobot yang membatasi keberadaan Godzilla di alam nyata melainkan juga faktor makanan bila kita merujuk ke hukum Kleber yang menyatakan bahwa kebutuhan metabolisme sebanding dengan 3 per 4 bobot tubuhnya maka Godzilla memerlukan 15 juta kalori per hari nah menurut kamu bagaimana Godzilla bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari jika dibandingkan dengan makhluk hidup terbesar yang sekarang paus biru aja hanya membutuhkan 500 ribu kalori ini berarti ya Godzilla mesti mencari makan 30 kali lebih besar tentu hal ini membutuhkan sumber makanan yang luar biasa banyak atau Godzilla memang benar-benar hibernasi di laut dalam seperti yang ada di film-film ya semoga saja tidak benar kalau benar hmm mungkin karena global warming Godzilla bakal bangun dari hibernasi panjangnya ya adanya kemungkinan hibernasi Godzilla di 2 per 3 laut yang belum dijelajahi manusia tentu mengundang pertanyaan baru bagaimana kalau monster ini gak suka dengan manusia dan mulai menyerang peradaban modern hmm jawabannya adalah kacau bahkan untuk negara super power seperti Amerika dengan kemunculan Godzilla dari lepas pantai kota besar Amerika tentu saja pada awalnya hal tersebut mengundang tentunya karena ketidak percayaan manusia dengan keberadaan monster namun ketika Godzilla kian mendekat maka kekecauan akibat kepanikan orang-orang akan memulcak dan membuat pemerintah harus turun tangan untuk menghalau Godzilla hal ini tentu saja memerlukan seluruh kekuatan militer Amerika untuk melawan si Godzilla ya meskipun hal tersebut tentu belum bisa menenangkan Godzilla seperti yang ada di film-film dimana senjata manusia tidak mempan pada Godzilla hal ini juga akan semakin buruk kalau Godzilla mulai jengkal dengan manusia dan mulai menyemburkan nafas atomik yang dia miliki atau memancarkan tenaga nuklir di tubuhnya yang menjadi kemampuan utama Godzilla jika hal ini benar terjadi maka radiasi nuklir yang disebabkan kekuatan Godzilla ini akan membuat jutaan tanah di bumi menjadi Sarnobil baru yang gak layak huni karena radiasi nuklir nah dengan ancaman seperti ini Godzilla tentu saja bisa mengakhiri peradaban modern seperti bagaimana asteroid Cixxul mengakhiri zaman prasejarah dengan memusnahkan semua dinosaurus dalam sekali hantaman di bumi yah syukurlah karena keberadaan Godzilla dan Titan lain seperti Ghidorah dan Kong hanyalah diksi belaka karena jika mereka benar-benar ada pop gengs tentu kita tidak ingin melihat mereka bertarung satu sama lain sambil nginjak-nginjak pemukiman sekitar kita ya meskipun sebagai akhir dunia mungkin hal tersebut bisa jadi tontonan yang seru ya untuk mengakhiri penontonan